Hai Halo selamat malam teman-teman ya di ini kita sembari beresi bengkel ya karena kita baru selesai lembur ah hari ini jam 9 lewat 42 menit malam dan buat teman-teman kita mau menunjukkan sharing juga masalahnya gini ini kita akan hampirin beberapa video ya kalau bisa lihat ini jadi video itu mekanik Jepang itu penasaran dia di video itu artinya gini ini ada beberapa kasus yang menarik di Indonesia karena dia lihat di Indonesia terlalu banyak yang membahas tentang rangka esap dimana rangka esap ini adalah sebuah frame arsitektur keluaran dari Honda yang diklaim lebih baik dan memiliki kualitas rikit yang lebih baik daripada rangka sebelumnya Nah untuk membutikannya mekanik dari Jepang itu pun membongkar satu unit rangka yang dimana motor itu masih baru yang dibilang yang masih pres tahun 2023 ini dan setelah diturunin ya itu ditunjukin tuh rangka-rangkanya dan dia Hai memotong rangkanya kondisinya dan setelah dipotong dicowakin itu karat dan di Jepang pun karat jadi saya bisa bilang berarti wajar AHM Honda Indonesia itu enggak bersuara karena standar ketebulan rangkanya itu diukur loh diukur sama mereka ini atau bisa lihat ya satu mili dan dibandingkan sama rangka yang pipa itu tebalnya dua mili bayangkan berarti setengahnya ya dan teman-teman juga bisa lihat di video itu bahwa rangkanya dalamnya itu tidak ada sama sekali lapisan cat jadi bisa dibilang ketika honda klarifikasi itu dalamnya dicet sistem celup kalau biasanya anak muda sekarang tuh sistemnya krum itu bohong bisa saya bilang lagi bohong karena tuan-teman bisa lihat di sini lapisannya lapisannya itu bener-bener warna bajak dan merasak apa yang terdapat di celupnya mereka apakah Zanatikar atau tidak saya enggak tahu tapi intinya kali penyakit karifikasi mereka mereka menggunakan sistem cet teknik celup dan mengklaim bahwa lapisan cetnya bisa lepas karena silikat itu adalah konduktor yang baik sehingga tidak bisa menempelkan cet gitu ya karena dia tidak bisa mengantarkan listrik itu yang punya saya tangkap jadi informasi mereka sampaikan ke kita itu sebenarnya blunder karena secara enggak langsung itu berita yang enggak benar klarifikasi langsung mengundang wartawan blogger-blogger tapi enggak benar disitu aja kita bisa bisa bilang bahwa udah sesuai dengan apa yang diberitain gitu apa yang mereka klarifikasi jadi itu menambah kesan bahwa saya sulit percaya dengan ucapan mereka gitu dan di Jepang pun sama sama dengan bagaimana kalau misalnya kayak di otomotif TV itu kan di otomotif TV juga ada tuh mereka bongkar rangka yang lagi dipotong kan dicek ternyata dalamnya karton berarti memang standarnya dari Honda Honda saya enggak tahu ini sistemnya Honda sekarang ini masih di bawah naungan Jepang atau sahamnya sudah berpindah latangan itu enggak tahu karena posisinya standar Jepang pun harusnya kalau misalnya memang pemilikannya Jepang itu harusnya beda beda apa ya beda setelah saya tahu saya itu Jepang itu selalu mempentingkan kualitas etika dan sikap kurna jual itu semangat baik Hai jadi balik lagi saya rasa nih pradabatan ini memang dari Honda langsung Honda gitu karena memang kebijakan esap ini siapa yang bikin saya enggak tahu apakah memang ditemukan di Indonesia atau maka memang ditemukan di suatu di Sampai Jepang tapi selama saya tahu kalau memang Jepang produknya nggak pernah gagal bagus ya saya yang tahu hanya internal mereka lah tapi balik lagi Hai saya kalau melihat video ini teman-teman berarti secara langsung melakukan informasi yang menyesatkan dong ya itulah jadi buat teman-teman di orang Jepang pun membuktikan bahwa rangka itu tipis rangka itu tidak dicat dan dalamnya karat dan satu lagi bonus itu ada rangka yang sudah dibuka tadi didiamin selama beberapa hari jadi traducidasi sama luar itu langsung full karat disini jadi buat teman-teman yang belum yang terlalu cinta sama Honda kita sebagai penikmat otomotif enggak mau namanya dibohongi atau dibuat berita yang kualifikasinya cuma untuk tenang-tenang enggak ada masalah bagus itu cuma silikat bukan karat bukan seperti itu oke bagaimana komentar teman-teman silahkan komentar saya di bawah terima kasih terima kasih